Kita ke informasi selanjutnya, Saudara Tubagus Jodi, pengmudi mobil pasangan selebritas Vanessa Angel dan Febri, Adrian Syah, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan yang menewaskan Vanessa dan suaminya. Penetapan status tersangka Jodi, pengmudi mobil Vanessa Angel, diketahui dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang diterima Kejaksaan Negeri Jombang. Jodi dijerah dengan pasal 310 ayat 2 dan ayat 4, Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. sempat bergantian saat penyetir mobil. Sudah kita terima SPDP ya, SPDP nomor 837. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Atman tadi, sudah benar hari ini kita terima. Untuk selanjutnya? Selanjutnya kita setelah SPDP, berarti kita menunggu berkas. Berkas perkara untuk kita pelajari sesuai dengan kewenangan kita. Apa yang sama siapa, Pak? Tersangkannya? Ya, atas nama. Itu bagus ya? Itu bagus, Muhammad Jodi. Muhammad Jodi, ya? Oke ya? Berapa orang, Pak? Tersangka di situ. Oh, baru satu orang. Satu orang. Oke. Pada 4 November lalu, mobil yang ditumpangi keluarga Vanessa Angel mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol Jumbang Arah, Mojokerto. Kecelakaan menyebabkan Vanessa Angel dan suaminya, Febri Adrian Syah, meninggal dunia. Sedangkan itu bagus Jodi yang merupakan sopir, anak Vanessa dan asisten rumah tangga mengalami luka. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.